Beginilah gambar areal pemakaman wakaf sebelum tertimbun longsor sampah TPA Sumur Batu milik pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari gambar yang diambil pada 2015 lalu ini masih terlihat batu nisan. Namun kini pemakaman wakaf milik warga sudah tidak terlihat lagi lantaran tertimbun longsor sampah. Sebanyak 114 makam dengan luas lahan 800 meter tersebut sudah hampir seluruhnya tertutup sampah. Bahkan akses jalan menuju pemakaman yang berada di RT 03 RW 03, Kelurahan Sumur tidak bisa dilalui akibat terhalang oleh sampah. Warga dan ahli waris yang keluarganya dimakamkan secara turun-temurun di sana meminta pemerintah Kota Bekasi untuk segera memindahkan makam keluarga mereka ke lokasi yang lebih layak. Sejak 2015 hingga 2017 lalu pemindahan makam sudah diajukan namun belum juga terrealisasi hingga saat ini. Itu kan makam yang luasnya 800 meter ya sekitar 800 meter lebih itu. Di situ ada 114 warga dan mbah-mbahnya itu dimakamkan di situ. Nah itu satu bentuk keramat ya itu sebenarnya tanah wakaplah sebetulnya itu pemberian orang tua. Jadi dulu di situ itu kan memberi tanah itu kan gak kayak sekarang pakai surat wakab gitu kan. Nah itu beberapa kali sudah kelongsoran sampah dari zona 3 itu ya. Jona 3 sumur batu? Iya, DPF sumur batu. Juga sekarang udah kekepung sama zona-zona yang baru. Ada zona 4, ada zona 5. Warga dan ahli waris setempat berharap pemerintah bisa merelokasi pemakaman. Jika dibiarkan, sampah akan terus mengalami longsor dan menutup areal pemakaman. Sehingga menyulihkan warga untuk melakukan ziarah. Amarullah, Badar TV, Bekasi.